Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Arus Balik Libur Idul Fitri di Jawa Barat terjadi sejak hari Minggu hingga Senin. Dua remaja asal Malangbong, Kabupaten Garut, tewas terseret ombak Pantai Santolo saat berenang. Seorang pemilik asal Solo, Jawa Tengah, tertinggal di kawasan res area Tol Cipali. Dua remaja asal Malangbong, Garut, tewas setelah keduanya terseret ombak Pantai Santolo saat berenang bersama temannya. Keduanya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Laka laut terjadi di Pantai Santolo, Kabupaten Garut yang menewaskan dua remaja asal Malangbong. Keduanya adalah M. Hashim dan Tiyar Firmadi. Kecelakaan ini bermula saat korban bersama lima temannya sedang asik berenang lalu diterjang ombak pada Rabu sore. Lima kawannya selamat, sementara keduanya hilang ditelan ombak laut Pantai Selatan. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya M. Hashim berhasil ditemukan kami sore kemarin dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan Tiyar baru ditemukan keesokan harinya juga dalam kondisi tidak bernyawa. Kedua jenazah lalu diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di Malangbong, Garut. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut. Sementara itu satu rombongan wisatawan yang akan menyeberang dengan perahu di perairan Pantai Pangandaran. Diterjang ombak dan terbalik. Delapan korban selamat, satu orang meninggal dunia. Warga dan balau wista Pantai Pangandaran, pengen lalu berupaya menyelamatkan satu keluarga wisatawan yang perahunya karam dihantam ombak besar. Akibat kecelakaan ini, seorang korban bernama Bandi Sobandi meninggal dunia. Satu keluarga tersebut awalnya akan menyeberang ke Pantai Pasir Putih menggunakan perahu besar. Namun baru 50 meter lepas pantai, perahu dihantam ombak besar dan terbalik. Beruntung semua korban mengenakan pelampung. Gelombang cukup tinggi, sehingga pada saat kurang lebih 50 meter pertama itu, kehantam ombak dan karam. Yang karam, satu atas nama Bapak Supan, Bandi Sobandi, itu kemungkinan diduga pingsan. Duga pingsan saat perpegaan, sehingga air laut masuk ke pantai-pantai. Korban sempat dibawa ke RSUD Pandega, namun nyawanya tidak tertolong. Sedangkan delapan korban lainnya masih menjalani perawatan medis, satu di antaranya masih di ruang perawatan intensif. Hekos Jabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ya, onah seorang nenek warga Mangun Reja Kabupaten Tasikmalaya akhirnya ditemukan setelah empat hari hilang akibat hanyut di Sungai Ciwulan. Empat hari upaya pencarian jasad onah seorang nenek warga Mangun Reja Kabupaten Tasikmalaya akhirnya ditemukan di saluran air Sungai Ciwulan, Tasikmalaya. Korban dikabarkan hilang hanyut di Sungai Ciwulan saat akan buang air besar tidak jauh dari rumahnya. Jasad korban ditemukan di daerah Singaparna tersangkut pada semak-semak di pinggir sungai. Jenasa korban dibawa ke RSUD Tasikmalaya untuk diidentifikasi, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimekamkan. Kita ke informasi lain, komplotan pencuri ternak dan barang berharga milik warga dipikup tim Sancang Polres Garut bersama Polsek Banjarwangi. Mereka mencuri ternak dengan menyebeli lalu hanya mengambil dagingnya saja. Setelah melakukan penyelidikan cukup lama, tim Sancang Polres Garut bersama Polsek Banjarwangi akhirnya menangkap komplotan pencuri ternak sapi yang meresahkan warga desa Gerimukti bulan lalu. Enam tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing di wilayah rancagede kecematan Banjarwangi Garut. Pula komplotan ini meresahkan karena para pencuri menyembelih kerbau lalu mengambil dagingnya saja, sedang sisanya ditinggalkan begitu saja. Tidak hanya mencuri ternak, mereka juga mengambil barang berharga milik warga yang menjadi korban. Mudah-mudahan pencuri pencuri yang lain bisa tertangkap semuanya supaya warga bisa tenang-tenang dalam kehidupan untuk ke depannya. Berapa kerbau yang dilangkak dicuri? Yang diambil itu dua. Yang diambil itu dagingnya, dagingnya dipotong, dia dipotong, kemudian dibiarkan itu, perolongkongnya dibiarkan. Dari ke-enam tersangka, polisi menyita barang bukti berupa golok, pisau, dan tali yang digunakan untuk menyembeli dan menguliti hewan ternak curian untuk diambil dagingnya. Seorang tersangka yang menjadi otak kejahatan ditembak polisi saat penangkapan. Seluruh tersangka saat ini ditahan di Mapolres Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang pria ditemukan tak bernyawa di depan sebuah pabrik penggilingan beras di Desa Mindi, Majalengka. Pria tersebut diduga tewas saat kelelahan, saat sedang mencuri padi. Warga Desa Mindi, Kecamatan Lewi Munding, Majalengka, Jumat pekan lalu digegarkan dengan ditemukannya sesosok mayat laki-laki di depan sebuah pabrik penggilingan gabah. Jasa diidentifikasi bernama Dedi, warga Desa Cicalung, Kecamatan Majalengka. Pemilik pabrik menyatakan dirinya mendapatkan laporan dari warga yang sedang melakukan ronda malam bahwa ada sepeda motor dengan lampu masih menyala di depan pabrik. Saat diperiksa, ternyata pintu pabrik sudah dalam kondisi terbuka dan beberapa karung beras sudah berada di atas motor. Pemilik pabrik yang penuh petugas sekolah, nah, ngempok motor, nyala, Pak. Cuma nyala lampunya karena curiga. Jadi, update, langsung ke pabrik. Ya, ternyata pabrik itu dijebol, Pak. Pintunya. Pintunya itu dijebol. Itu dengan motor, itu saja tinggal berangkat. Apa itu, Pak? Beras, tiga karung. Di depan. Di depan. Di belakangnya, rupanya padi yang belum digiling belakang, ngegabah. Gabah ternyata enggak. Jatuh gimana? Ngegurusannya. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban meninggal dunia saat sedang mencuri beras dari pabrik penggilingan gabah. Diduga korban mempunyai riwayat penyakit serta mengalami kelelahan hingga akhirnya meninggal dunia karena tak kuat membawa beban puluhan kilogram karung beras. Pada saat penjualan tersebut, ternyata korban mempunyai penyakit. Nah, setelah itu, setelah korban itu mengalami meninggal di tempat dan terdindih beras. Itu memang karena korban kelelahan setelah mengangkut empat karung itu? Ya, korban kelelahan. Kemudian dalam perkara ini masih kami dalam proses penyelidikan. Kasus percobaan pencurian tersebut ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka. Agung Unawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka.